Belakangan, cukup banyak masalah yang menghantam kehidupan Fuji hingga menuai banyak hujatan dari netizen. Mulai dari Fuji terkena imbas dari oknum fans yang menyerang Tissa Biani, disindir Marisha Ica karena tak hadir acara ulang tahun anaknya hingga chat kasarnya dengan karyawan tersebar di media sosial. Bahkan, Fuji juga dituding tidak membayar gaji karyawannya yang telah diperlakukan kasar tersebut, alih-alih membela diri atau menyerang balik, Fuji lebih memilih diam dan mengadu kepada Tuhan dalam menghadapi masalahnya. Hal tersebut diketahui dari unggahan Shandi Purnamasari yang memperlihatkan isi chat Fuji kepadanya. Pada chat yang diunggahnya tersebut, Fuji sempat mengirimkan foto selfie-nya mengenakan mukenah. Anak Haji Faisal ini juga menyampaikan telah mengikuti saran Shandi Purnamasari untuk beribadah lebih rajin. Sayangnya, Shandi Purnamasari menutupi sebagian isi chat Fuji yang berkaitan dengan ibadahnya tersebut. Ngikutin saran bak Shandi, jadi rajin ya, ujar Fuji. Anak cantik, Fuji Shandi Purnamasari. Meskipun tak jelas Fuji lebih rajin sholat atau mengaji, sejumlah warganet bersyukur anak Haji Faisal itu dikelilingi oleh orang-orang baik. Masya Allah boscil, semoga makin rajin ibadahnya. Memang tak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kata Shariyem Au. Terharu uti dikelilingi orang yang baik dan yang paling penting Allah selalu ada buat jagain uti, kata FD. Beberapa waktu lalu, bersamaan dengan munculnya isu soal Fuji menahan gaji karyawannya, beredar tangkap layar yang menunjukkan chat Fuji berkata kasar kepada sang karyawan. Media sosial pun langsung heboh. Terlebih, orang yang menyebarkan hal itu juga menyebut bahwa dirinya masih punya beberapa bukti lainnya yang menyebut kalau Fuji memang terbiasa kasar kepada para karyawannya. Namun, sebuah akun TikTok MS, Tiaras, mengunggah sebuah video berisi opini pribadi yang bernada membela Fuji. Perempuan pemilik akun tersebut menyebut bahwa Fuji adalah sosok anak muda yang punya etos kerja tinggi, yang dibuktikan dengan kemampuannya membeli sebuah rumah mewah seharga Rp 20 miliar secara tunai. Lu tahu di usia segitu dia udah punya rumah Rp 20 M lunas? Kalau dia gak punya etos kerja tuh. Anak, yang kata lo anak bocah, gak punya etika. Kalau Fuji gak punya etos kerja, gak mungkin dia punya Rp 20 miliar di usia segitu, katanya. Perempuan tersebut kemudian menduga-duga alasan kenapa Fuji menahan gaji karyawannya. Ia menyebut, mungkin saja ada banyak tugas yang belum atau tidak dikerjakan oleh si kameraman, sehingga membuat Fuji marah. Terus katanya Fuji melakukan perbuatan menahan gaji karyawannya. Gue tuh jadi mikir ya, Fuji nahan gaji karyawannya karena apa ya? Apa karena banyak tugas si kameraman tidak dikerjakan? Sengaja ditahan filenya supaya seolah-olah Fuji itu mohon-mohon dia balik lagi, nanti screenshot lagi, posting di media sosial, katanya menduga-duga. Terakhir, ia juga menyebut bahwa kata-kata yang ditulis Fuji di chat kepada mantan karyawannya itu masih tergolong halus. Kalau gue emahaya, ngeliat kata-kata begitu, itu masih halus. Kalau lo anak-anak yang sudah lulus production house, lo anak-anak yang sering ngerjain projek-projek, paham itu bahasa masih halus banget ya Allah, katanya lagi. Perempuan itu kemudian menantang para warganet yang kerap menghujat sang selebgram untuk merasakan menjadi Fuji sehari saja, untuk mengetahui besarnya tekanan yang dihadapinya setiap hari. Lo cobain deh di posisinya Fuji, dalam satu hari itu dia bisa ngerjain itu 10 kali pekerjaan, gak di sosial media, gak off air, gak on air. Kira-kira tingkat emosi lo kayak gimana ya kalau punya karyawan yang lelet gitu? Pungkasnya. Kira-kira tingkat emosi lo kayak.